Yang gak doain lobak wajib dimasakkan resep Soto Bandung ini Gak pake kompor, gak pahit, gak bau, kuahnya anget banget Yuk beli dulu lobaknya si biji 8 ribu, seledri si iket 2 ribu Dagingnya pake sengkel aja nih biar kenyel-kenyel Ini 500 gram, 90 ribu Jangan lupa kacang goreng 10 ribu seplastik Udah, cus, pulang Potong-potong lobaknya iris setipis ini Triknya, taburin garam, lalu ratakan dan cuci di air mengalir Potong-potong juga sengkelnya Nah, biar lobaknya gak pahit, jangan masak pake kompor Tapi masak pake smart, bukan? Cukup 10 menit Lobak, air, tutup Mode sup, udah Dengan teknik masak tekanan tinggi, gak perlu lama-lama Dijamin hasilnya empuk dan gak pahit Lanjut masak dulu nih dagingnya, 5 menit aja Terus diriskan dan buang airnya Lanjut masukin bawang putih, bawang merah yang udah halus Ada juga yang diiris, serai, dedaunan Udah, masak lagi kali ini mode pressure cooker 30 menit Dijamin beres Jangan lupa, selama masak katuknya nih harus diset ke arah ceiling ya bun Kalau udah selesai dan udah bunyi, diputur ke arah venting Biar semua keluar asapnya Mirip presto lah, kalau udah beres asapnya baru buka Udah Jadi, tinggal campur lobaknya, tuang ke mangkok, taburin kacang goreng Nah, liat nih hasilnya Gak pake kompor gas, siapa takut? Mau masak apa lagi yang gak pake kompor gas? Tulis di komen Gak pake kompor gas, siapa takut? Gak pake kompor gas, siapa takut? Gak pake kompor gas, siapa takut? Sampai jumpa, taburin kacang goreng